Ribuan relawan dan warga menyambut antusias kedatangan Capres No. 3 Ganjar Pranowo. Acara Silaturahmi Lintas Agama ini juga dihadiri Hari Tanun Sudibyo, Yeni Wahid, Eri Cahyadi, dan para tokoh Lintas Agama Jawa Timur. Kedatangan Ganjar Pranowo beserta romongan disambut antusias masa dari Forum Silaturahmi Lintas Agama di Jawa Timur di gedung DBL Arena di Jalan Ahmad Yeni, Surabaya. Acara Silaturahmi Lintas Agama dihadiri Ketua Umum Partai Perindu Hari Tanun Sudibyo, Yeni Wahid, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Selain itu, para tokoh Lintas Agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghujud, dan Katolik. Dalam acara ini, Ganjar Pranowo dianugerahi sebagai Bapak Kestaraan Indonesia oleh Masyarakat Lintas Iman Penjaga Kebinekaan. Saya menyampaikan terima kasih dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, ada doa bersama. Jadi, ikhtiar lahirnya kita lakukan, tapi ikhtiar batin juga kita lakukan. Maka, kita harapkan, Babil Khusus ini, kawan-kawan yang di Jawa Timur, melakukan makin mantap. Gerakannya mantap, doanya mantap, dan didukung oleh semua tokoh agama. Tentu ini menjadi penguatan mental kita untuk bisa bergerak bersama rakyat. Gerakan Selaturahmi Lintas Agama diharapkan dapat lebih menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam acara ini, Ganjar Pranowo juga menyampaikan bahwa Selaturahmi Lintas Agama sebagai usaha menyatukan semangat seluruh bangsa yang akan membawa kemenangan yang bermartabat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ainews melaporkan.